Intro Pertanyaannya Nubuat yang akan terjadi ketika kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Jawabannya? Jawaban kali ini disadur dari diagram Nubuat Eskatologi yang ditulis oleh House and Price Terjemahan Bahasa Indonesia halaman 105 dengan judul Tanda-tanda yang menyiratkan kedatangan kembali Kristus Yang pertama Makin banyaknya peperangan dan desas-desus tentang perang Markus 13 ayat 7 Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang Janganlah kamu gelisah Semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum kesudahannya Yang kedua Materialisme secara ekstrim 2 Timotius 3 ayat 1-2a Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang Yang ketiga Hukum Allah diabaikan 2 Timotius 3 ayat 2b-4 Mereka akan membual dan menyombongkan diri Mereka akan menjadi pemfitnah Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih Tidak mempedulikan agama Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelekan orang Tidak dapat mengekang diri Garang Tidak suka yang baik Suka menghianat Tidak berpikir panjang Berlagak tahu Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah Yang keempat Ledakan jumlah penduduk Kejadian 6 ayat 1 Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan Lukas 17 ayat 26 Dan sama seperti pada zaman Nuh Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia Yang kelima Peningkatan dalam kecepatan serta pengetahuan Daniel 12 ayat 4 Tetapi engkau Daniel Sembunyikanlah segala firman itu Dan metraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman Banyak orang akan menyelidikinya Dan pengetahuan akan bertambah Yang keenam Penyatuan berbagai sistem dunia Wahyu 13 ayat 4 sampai 8 Dan mereka menyembah naga itu Karena ia memberi kekuasaan kepada binatang itu Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata Siapakah yang sama seperti binatang ini Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia Dan kepada binatang itu diberikan mulut Yang penuh kesombongan dan hujat Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah Menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus Dan untuk mengalahkan mereka Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya Yaitu setiap orang yang namanya Tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembeli Yang ketujuh Kegiatan roh jahat secara luar biasa 1 Timotius 4 ayat 1-3 Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian Ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka Mereka itu melarang orang kawin Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran Yang kedelapan Orang meninggalkan iman Kristen 2 Thessalonica 2 ayat 3-4 Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang Dengan cara yang bagaimanapun juga Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad Dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah Yang kesembilan Kegiatan seksual yang menyimpang Lukas 17 ayat 26-30 Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh Demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari anak manusia Mereka makan dan minum Mereka kawin dan dikawinkan Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot Mereka makan dan minum Mereka membeli dan menjual Mereka menanam dan membangun Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom Turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit Dan membinasakan mereka semua Demikianlah halnya kelak pada hari Dimana anak manusia menyatakan dirinya Yang kesepuluh Gerakan aborsi Terutama dalam ayat ini perhatikan tiga kata Tidak tahu mengasihi Yang bisa secara tepat digunakan untuk Para ibu yang membunuh anak-anak mereka Sebelum dilahirkan 2 Timotius 3 ayat 3 Saya bacakan dari ayat 1 Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri Dan menjadi hamba uang Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelekan orang Tidak dapat mengekang diri Garang Tidak suka yang baik